Olesin tare saus yang dibuat sendiri. Nih, nih kenalin si bulat mengemaskan dari Jepang. Hari ini masak cheese sukunet, tonton videonya sampe abis ya. Daging ayam giling, dicampur bagian pahat dan dada, kita campurin sama bahan-bahan yang udah aku tulis di video. Nah, belakangan ini aku dan Pak Su cukup concern sama penggunaan garam sama penyedap rasa. Makanya nih, kita pake produk dari Pura, garam laut sama chicken seasoning powder untuk masakan kali ini. BTW, mereka itu aman untuk anak-anak dan bisa juga dipake buat basi loh. Next, potong kecil-kecil keju mozzarella. Kita bulet-bulet kayak gini, masukin freezer minimal 30 menit. Kalo udah keluarkan, baru kita tusuk deh pake tusukan sate. Kasih minyak sedikit aja dan masak di grill pan, nanti lengket. Grill pan-nya aku pake dari Happy Call ya. Produknya Made in Korea dan produk Happy Call warna Emerald Green ini spesial buat Indonesia. Dilengkapi dengan grill lines, bikin masakan jadi lebih cepat matang dan merata. Oh iya, grill pan ini juga punya kelebihan oven efek loh. Jadi satu pan aja bisa dipake buat manggang, bikin kue, tumis, sama lain-lain. Nah, sekarang kita mau bikin yakitori sausnya nih. Sumpah, bahan-bahannya tuh gampang-gampang banget. Kalo sausnya udah jadi, tinggal dikeluang aja deh kecil sukunya kita. Pan ini kapasitasnya bener-bener besar banget loh. Bahkan bisa muat sampe 2 ekor ayam. Cuan banget sih kalo punya pan ini. BTW aku mau infoin, kalo Happy Call lagi ada harga spesial payday dari Rp 1.249.000.000. Jadi cuman segini aja. Udah dapet free Swiss military knife dan silicon gasket for double pan. Kapan lagi dapet panci berkualitas dengan harga se-affordable itu plus free gift lagi loh. Yang mau samaan pan sama aku, cekal sekarang juga di e-commerce official Happy Call Indonesia.